Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembuktian Bahwa handphone dengan Redmi 4A Yaitu yang sebelah depan ini Kemudian handphone dengan Redmi 5A Yang sebelah belakang ini ya Bahwa baterai handphone Redmi 4A Dengan kode BN30 Saya perdekat biar jelas BN30 untuk baterai Redmi 5A Ini dengan kode BN34 Bahwa akan saya lakukan pembuktian Baterai Redmi 3A Baterai Redmi 4A Ini bisa digunakan untuk baterai Redmi 5A Seperti ini Dan juga sebaliknya Baterai Redmi 5A Juga bisa digunakan untuk baterai Redmi 4A Sebagai pembuktian Saya akan melakukan penampelan ya Penampelan pada soketnya Nah jadi untuk mesin ya Untuk mesin soket baterai Redmi 4A Dan Redmi 5A ini sama ya Posisi soket LCD dan soket baterai ini sama ya Coba saya pasangkan Untuk baterainya ya LCD-nya nanti belakangan Ini baterai untuk Redmi 5A ya Saya pasangkan di mesin Dan Redmi 4A Hanya saja ya Hanya saja ini agak Bergeser sedikit ya Posisi Baterainya Seperti ini ya Agak bergeser sedikit Kita agak menggeserkan sedikit ya Dari konektornya Kita tahan Kemudian kita geser sedikit Seperti ini ya Jadi ya Ada pergeseran sedikit Namun soketnya sama Oke ya Kita ambil lagi Karena apa Karena soketnya memang Sama ya Besaran soketnya Samanya Ada pergeseran sedikit ya Jadi tidak masalah ya Kemudian untuk Baterai Redmi 5A ya Juga bisa dibasangkan Baterai Redmi 4A ya Karena soketnya pada mesin Untuk Redmi 5A Sama ya Soketnya sama Dan untuk Dan untuk pergeseran Ada pergeseran sedikit Ke sebelah kiri ya Untuk yang 4A tadi Ke sebelah kanan Untuk yang 5A Pergeserannya Di sebelah kiri ya Ini saya sarankan Bagi teman-teman Yang ingin melakukan Uji coba Pengetesan baterai ya Namun untuk Teman-teman yang Atau Memang ketidakadanya Ketidakadanya Asper 4 ya Misalnya baterai habis Terpaksa kita Menggunakan baterai Redmi 4A Untuk Redmi 5A Terpaksa baliknya Ketidakadaan Baterai Redmi 5A Maka dipasang Baterai Redmi 4A Ini hanya Untuk darurat Teman-teman ya Saya sarankan Hanya untuk yang Darurat Jika memang Tidak darurat Lebih baik Bisa dipasangkan Baterai yang Ori nya Sesuai Tipenya ya Ini hanya Untuk Darurat saja Jadi untuk Mesin ya Untuk mesin Yang ada kesamaan Antara Redmi 4A Dan Redmi 5A Ini Yang ada kesamaan Pada Soket Tombol on off Dan Soket Tombol Power Up dan down Ini ada kesamaan Disini ya Untuk yang 4A Juga Disini Ada kesamaan Kemudian Untuk kamera Juga Ada kesamaan Untuk kamera Ada kesamaan Ini yang Redmi 5A Disini Ini yang Redmi 4A Disini Kesamaan Untuk Flexible Connector Flexible Sentuh Ada kesamaan Kesamaan Disini 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 Yang Redmi 5A Disini Untuk yang Redmi 4A Juga ada Kesamaan Disini Untuk Konektor Headphone Juga ada Kesamaan Ini yang Redmi 4A Kemudian Yang Redmi 5A Juga ada Disini Jadi Kesamanya Disitu Teman Teman Jadi Untuk Mesin Posisi Baut Baut Ada Kesamaan Kesamaan Ya Hanya Saja Yang Agak Berbeda Bentuk Mesin Namun PCB Sama Ini Yang 5A Mesin Bentuk Seperti Ini Kaleng Yang 4A Agak Membengkos Seperti Ini Jadi Untuk Konektor Charger Ke Mesin Untuk Yang 5A Agak Membengkos Kesini Membelok Kemudian Dari Atas Untuk Yang Redmi 4A Ini Konektor Charger Menuju Ke Mesin Dari Bawah Mesin Masuk Untuk Antena Sama Untuk Antena Untuk Antena Sama Jadi Itu Teman Teman Pembuktian Bahwa Baterai Redmi 4A Bisa Dipasangkan Di Baterai Redmi 5A Dan Baterai Redmi 5A Bisa Dipasang Baterai Redmi 4A Dengan Catatan Teman 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 Dengan Catatan Ini Hanya Untuk Dicoba Atau Dipraktikan Jika Terpaksa Jika Terpaksa Tidak Ada Separ Part Namun Jika Ada Saya Sarankan Mengganti Baterai Sesuai Atau Kita Saat Melakukan Uji Coba Juga Bisa Uji Coba Karena Soketnya Sama Cuman Agak Bergeser Ke Berapa Mil Antara 2 Mil Ke Kanan Atau 2 Mil Ke Kiri Tapi Masih Bisa Digeser Soket Baterainya Jadi Demikian Semoga Bermanfaat Sebagai Referensi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh